Buka plaster, itu dari habis operasi sampai minggu pertama dia kontrol, itu saya kagak bisa tidur. Takut kenapa? Karena mikir, aduh ini kalau rusak gimana ya? Kalau gak bagus gimana ya? Orang bilang seniman itu gak bisa dipegang ngomongannya. Shooting dateng jam berapa, nongol jam berapa. Terus bilang janji ini, gak ini. Terus tiba-tiba menghilang di konteks. Karena dianggap seniman itu live by their mood. Tetapi seniman yang sudah berbisnis kayak lu, lebih bisa di keep word-nya. Nah, gue mau tanya bener apa enggak? Hampir 100% benar sih. Iya kan? Tapi bukan, apa ya, mungkin koridornya tapi bukan. Mungkin itu buat yang pure seniman sih gue rasa. Kalau yang pure seniman ya karena memang biasanya karakternya itu sangat spontanitas ya. Beberapa artis juga gitu. Sangat spontan, udah gitu mereka. Ya itu karena mungkin karena dia sangat terlainan di dunianya sendiri. Sehingga sementara dunianya itu kan cenderung menggampangkan ya. Dunia seni itu cenderung kita menggampangkan hal lain sih. Kenapa begitu? Mungkin kalau gak gitu kita gak bisa berkaya kali. Jadi, kamu orang itu seniman karena based on feeling, mood. Kalau gak mood gak bisa. Pasti, pasti. Mood itu, nah tapi ini mungkin debatable juga sih. Kalau aku, mood itu bukan dicari. Mood itu dilucreate. Gue lebih setuju gitu. Karena kalau dicari, ntar kelihatan gak ada mood gak berkarya dong. Tapi mood itu harus kita create gitu. Create suasana supaya mood itu lahir. Jadi, gak harus. Ya, salah satunya yang paling sering orang kerjakan kan misalnya. Gue kalau mau perkenali, gue harus ke gunung nih. Itu kan dia meng-create mood sebenarnya. Tapi kan kalau seniman gak punya profesionalisme, orang males juga rekrut. Akhirnya lama-lama enak juga, capek. Itu kan once kita udah ngomong bisnis kan. Tapi kalau misalnya dia cuma, kan banyak seniman yang memang seniman pure. Dia gak nyari duit. Hidupnya susah. Itu gak bisa diatur kalau gitu. Jadi, memang harus dibedakan. Begitu once kita udah ngomong bisnis, ya ada profesionalisme harus dijunjung. Seniman yang sudah mau monotize sesuatu, dia harus come dengan paket profesionalisme. Benar. Nah, profesionalisme menurut versi lu apa? Sebenarnya lu hebat loh. Lu kan orangnya sebenarnya ada zutek saklek ya. Tapi lu bisa sabar handle orang yang kayak gue. Gue tuh udah crazy banget kalau itu sesuatu yang parno. Itu sih luar biasa memang gue akui. Padahal lu merasa, lu bisa merasa artis. Tapi lu ketika jadi dokter, lu tuh gak merasa artis. Lu lagi jadi dokter tompi. Gini, saya selalu menempatkan pasien komplain itu seperti pada hari pertama saya praktek. Pada hari pertama kita praktek, kita masih gini. Sebenarnya yang akan bikin anda sebel itu apa sih? Karena pertanyaan itu dilong-ulang kan. Misalnya saya tanya anda namanya siapa? Sofia. Siapa namanya? Sofia. Nama anda siapa sih? Yang keempat kita mulai sebel nih. Ini bro ngrengsek, nanya melulu. Sofia. Mulai kayak gitu kan. Nah jadi, tapi kalau misalnya setiap pertanyaan itu kita anggap seperti pertanyaan pertama. Atau pernah lu mikirin di posisi gue yang lagi takut dan khawatir. Enggak. Lu gak pernah baik karena lu kasian sama pasien lu yang khawatir. Bukan, saya gak jawab bukan karena khawatir atau kasian. Justru karena saya tahu it's safe. Jadi jawaban saya itu harus gak boleh ragu-ragu. Tenang, aman, sabar, kasih tubuhnya waktu buat sembuhkan. Saya selalu ngomong gitu kan. Karena kalau begitu ada sesuatu yang menurut saya, wah ini salah nih. Pernah dong komplikasi? Wah ini salah nih, kebanyakan kayaknya. Nah jawaban saya bukan itu, jawaban saya, please datang. Saya akan cek dan kalau memang perlu tindakan untuk memperbaiki, kita akan perbaiki. Tapi tetap tegas dan saklek gitu. Maksudnya yang supaya orang tuh ngerasa, oh gue dihandle sama orang yang benar nih. Jadi itu yang, apalagi kalau bedah plastik sih. Itu sesuatu yang sangat gak bisa disembunyikan. Kita buka, saya masih ingat ke ekspresi saya pertama kali buka klinik estetik. Pasien pertama, orang pertama, tindakan pertama saya dalam hidup nih. Yang tanggung jawab sendiri ya. Operasi hidup. Pas kontrol, satu minggu, buka klester. Itu dari habis operasi sampai minggu pertama dia kontrol, itu saya kagak bisa tidur. Takut kenapa? Karena mikir, aduh ini kalau rusak gimana ya, kalau gak bagus gimana ya, kalau miring gimana ya, kan mikirnya udah kesana. Begitu dia datang, tapi disitulah saya belajar gitu. Gak bagus, karena bengkak, kan bengkak kan. Wah dulu operasi masih bengkak banget, parah gak karuan-karuan begitu dibuka. Tapi saya harus pasang muka yang oke, ini bagus. Supaya, karena begitu pasien, begitu saya pasang buka, kok gini? Pasien bilang, dok kenapa dok? Di situ, trust dia udah gak ada lagi. Walaupun sebenarnya baik-baik aja gak ada apa-apa. Sedikit keraguan di mata saya, di pasien itu seumur hidup dia gak akan bercaya lagi sama dokternya. That's professionalism ya. Jadi penting banget gitu. To act like a doctor. Dan harus confident kan. Seniman dikenal dengan orang yang bekerja berdasarkan mood. Tetapi di dunia ini banyak orang yang juga hidupnya di drive oleh mood. Jika Anda ingin lebih bahagia dan sukses, tentu hidup tidak hanya dengan mood. Tetapi dengan logika. Logika akan membawa Anda ke suatu profesionalisme yang bagus. Terima kasih sudah menonton!